Pemerintah akan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera akhir April mendatang. Peluncuran tiga kartu sakti itu akan dilakukan serentak di 12 kabupaten, pada sembilan provinsi. Pemerintah telah memvalidasi data kependudukan dengan menerjunkan tim verifikasi ketiap RT RW bekerja sama dengan seluruh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Pemerintah menargetkan pada akhir Juni seluruh KIP dan KIS telah terdistribusi. Sedangkan Kartu Indonesia Pintar bisa dicairkan pada Juli, jelang tahun ajaran baru untuk menambah semangat siswa. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa menyatakan total ada 86,4 juta penduduk penerima Kartu Indonesia Sehat, 20 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar, dan 830 ribu keluarga yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera. Sumber dana dari penambahan jumlah penerima Kartu diambil dari APBNP 2015. Pemerintah juga telah menyiapkan 5 ribu KKS tambahan untuk antisipasi kemungkinan warga yang berhak mendapat jaminan namun luput dari pendataan. Jangan mengambil hari ini supaya pikiran dia tidak hari itu barangkali layanannya akan dibikin paling bagus. Nah sekarang kita punya buffer 500 ribu KKS. Buffer 500 ribu ini adalah untuk memberikan ruang bagi mereka yang mestinya dapat tapi belum dapat. Yang seringkali disebut exclusion error. Saya menekankan bahwa hal-hal yang perlu diperbaiki berkaitan semua masalah teknis yang ada di lapangan kemudian bisa diperbaiki khususnya berkaitan masalah data siapa saja penerima agar bisa menerima sesuai target.